Halo teman-teman, kembali lagi bermain game Avatar World Oke teman-teman, setelah kemarin ku mengosongkan toko bayi dan anak Sekarang ku penasaran nih, kira-kira baju-bajunya itu terisi lagi nggak ya? Setelah 24 jam didiamkan Nah, kemarin ku pakai bug yang lama itu Untuk penggantian tanggal, itu nggak bisa nih teman-teman Nggak bisa Muncul baju-baju bayi dan anak lagi nih teman-teman Ku sih berpikir jika Avatar World ini belum mempunyai banyak cadangan baju-baju ya teman-teman Karena itu kan membutuhkan banyak motif Supaya baju-baju dan bedong itu bisa tergantikan dengan saat kita mengosongkan Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman Jadi Avatar World itu masih belum ada lagi model-model bajunya Jadi nggak bisa terisi otomatis nih teman-teman Tapi kita coba lihat ya, setelah game ini didiamkan 24 jam Kira-kira bakal otomatis terisi nggak nih? Kalau nggak terisi juga berarti dari pihak Avatar World ini Belum mempunyai cadangan baju-baju model lainnya nih teman-teman Oke, nanti kita cek ya Tapi sebelum itu disini kan ada dua bayinya si Asep nih Dan si Asep belum mengambilnya Jadi aku akan bawa satu bayi dan yang satunya mau aku titipin ke Elsa Tapi si Elsa malah tidur Yaudah deh, aku bangunin dulu ya teman-teman Elsa, Elsa, aduh kamu tuh tidur terus Elsa Aku mau nitipin bayi nih Ada apa sepotre? Rebet banget ada bayi dua disini Lagian itu si Asep kemana sih? Adik-adiknya malah dititipin ke sini Ngerepotin aja Ya ampun Elsa, cuma nitipin bayi sebentar aja Udah ngomel-ngomel Ayo buruan digendeng Aku mau ke toko bayi dan anak nih Kemarin kan udah ku kosongkan tuh Nah, sekarang aku mau liatin Toko bayi dan anak itu sudah muncul belum nih baju-bajunya Jadi aku titipin ya yang satu Belang ciasat, suruh ambil adik-adiknya tuh Astaga, Elsa, Elsa Iya, iya, yaudah Aku mau berangkat dulu ya ke toko bayi dan anak itu Aku tak khawatir nih Nanti pinjakannya pada nangis Loh, loh, kenapa ini? Kenapa ini? Kok semuanya pada nangis sih? Ini semua gara-gara kamu Gara-gara kamu ambil semua Barang-barang kita disini Jadi toko kita kosong Gak ada Barang-barang lagi disini Kamu harus tanggung jawab, Putri Apa? Tanggung jawab? Aduh, gimana dong? Aku harus isi lagi toko bayi ini Aduh, gimana caranya ya? Oke, oke, kalau gitu Aku nanti pasti bakal tanggung jawab kok Yaudah, gak usah nangis lagi Oke teman-teman, nanti aku akan tanggung jawab deh Mau aku isi toko bayi ini Dan sebelumnya disini tuh ada bug nih teman-teman Ada bug di dalam tempat ganti baju bayi Nah disini saat kita masuk Ternyata Wah, ternyata di luar tirai nih teman-teman Harusnya kan di dalam tirai Waduh, ini gimana ya? Apakah karena aku terlalu besar? Yaudah deh, aku keluar Kira-kira kalau bayinya ini ditaruh di dalam Kira-kira bakal di luar tirai Atau di dalam tirai ya teman-teman Waduh, ini sih kocak banget Oke, aku tinggalin dulu Bayinya di dalam Oke, aku tutup tirai Waduh, ini masih di luar tirai nih teman-teman Waduh, ini kok kocak banget ya Tempat ganti bajunya Nah, sekarang kalau tanpa stroller nih teman-teman Kira-kira bayinya itu bisa di dalam gak ya? Nah, ini bayinya suruh ngaca dulu disini Di dalam Terus tirainya kita tutup lagi Nah, kita coba ya teman-teman Waduh, ternyata masih terlihat di luar nih teman-teman Waduh, kocak banget sih ini bagnya Oke, dan Kira-kira saat bayi itu ditaruh di atas tempat tidur Tempat untuk ganti baju itu Apakah masih tetap? Nah, kita tutup tirainya ya teman-teman Yeay, akhirnya sudah hasil Dan tempat ganti baju pun berguna nih teman-teman Teman-teman, saat bayinya itu ditaruh di atas tempat tidur Bayinya itu ya teman-teman Untuk mengganti baju Oke, dan sekarang aku mau tanggung jawab nih teman-teman Mau tanggung jawab untuk mengisi baby shop ini Caranya gimana ya Untuk baju-baju bayinya Sudah kupindah Jadi, aku akan mengganti barang yang lainnya ya teman-teman Barang apakah itu? Nah, disini aku udah undang dua pelayan disini ya Yang satu kasir, yang satu penjaga toko disini Nah, sekarang aku akan pinjem bandonya nih teman-teman Jadi, bandonya ini mau ku duplikat sebanyak-banyaknya Caranya adalah Ambil bandonya dan setelah itu kan keluar emot dari topi itu Nah, klik emot yang pertama Tapi kita harus cepat langsung membuka Handphone karakter kalian Dan langsung klik dua kali karakter kalian Dan ini membutuhkan kecepatan tangan ya teman-teman Oke, langsung saja ku praktekan Dan ku akan duplikat sebanyak mungkin Nah, klik emot topi Lalu kita klik-klik saja profilnya nih teman-teman Nah, keluarlah bandonya Dan bandonya jadi tiga nih Tadi kan dua Nah, itu berhasil nih teman-teman Dan ulangi dan terus ulangi ya teman-teman Nanti kita bisa dapetin banyak sekali bandu nih teman-teman Selamat menikmati Nah, sekarang bandu pun sudah banyak sekali ya teman-teman Dan satu lagi Di sini juga ada bandu yang bentuknya empeng ya teman-teman Yuk, mari kita duplikat dengan cara yang tadi Caranya sama saja ya teman-teman Klik emot topi Lalu klik handphone kita Klik karakter Dihilangkan Lalu dimunculkan Oke, langsung saja ku akan duplikat Selamat menikmati Selamat menikmati Akhirnya dua bandu yang tadi Sudah ku duplikat banyak sekali nih teman-teman Dan ku pakai kacamata ya Kayaknya ini kacamatanya gak bisa diduplikat deh Karena gak ada emotenya nih teman-teman Jadi sekarang ku akan isi toko bayi ini Dengan bandu-bandu ini ya teman-teman Oke, dan sekarang ku akan menata dulu Bandu-bandu ini di toko Sampai jumpa Akhirnya toko bayi ini sudah terisi lagi nih teman-teman Dengan dua model bandu Bandu yang model kelinci Dan juga bandu yang model empeng ya teman-teman Wah, aku suka banget nih Dan jangan lupa silahkan bagi teman-teman Yang toko bayinya kosong Silahkan diisi ya teman-teman Jika teman-teman rajin sih Silahkan dipindah-pindah dari toko lain Mungkin jadi toko tas Atau toko baju-baju yang lainnya Tapi ku mending duplikat ini aja ya teman-teman Sesuai dengan tema Karena ini toko bayi dan anak Jadi karena baju-bajunya ini gak ada Jadi ku bikin Aksesoris bayi ya teman-teman Oke teman-teman Itulah dia videoku untuk hari ini Semoga teman-teman suka dengan video ini Dengan cara klik tombol like dan subscribe ya teman-teman Sampai disini dulu videoku kali ini Dan jangan lupa follow instagramku Ya saya Putri Isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati